Petran Peto Putra Onsu dan Ana Delicia launching podcast terbaru netizen ungkap hal ini tuai sorotan Tak terasa Petran Peto Putra Onsu kini telah menginjak usia 17 tahun sejak bulan Maret lalu Petran Peto Putra Onsu yang memulai karirnya di usia 14 tahun tersebut menjelma menjadi sosok kekar dengan paras tampanya Hal tersebut merupakan usaha Ruben Onsu dan Sarwenda yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang Serta merawat sang putra dengan berbagai fasilitas yang ia berikan Ruben Onsu dan Sarwenda sebagai orang tua pun selalu siap sedia untuk penyanyi yang akrab di Sapa Onyo itu Bahkan Ruben Onsu disenyalir akan menyerahkan gurita bisnisnya untuk sang putra kelak sebagai pewaris tahta pundi-pundi usahanya Tidak serta-merta menyerahkan materinya Namun Ruben Onsu mendidik secara perlahan untuk Onyo dalam bekerja dan meniti karir sebagai pengusaha Diketahui Ruben Onsu mempunyai usaha di bidang kuliner dan juga media Sering waktu berjalan Ruben Onsu memperkenalkan berbagai usaha yang telah ia rintis Namun Onyo tertarik dan ingin memulai dari bisnis media sang ayah Yaitu Mitra Onsu Perkasa atau yang disingkat MOP Dalam berbagai kesempatan, Betran Petoputra Onsu mendapatkan andil dalam berbagai program MOP di platform Youtubenya Selain itu, Onyo juga mendapatkan wadah dalam menyalurkan karirnya sebagai penyanyi Bukan hanya itu saja, Onyo juga disandingkan dengan sahabat dekatnya Anet Delizia Yang merupakan jebolan Indonesian Idol Junior beberapa tahun lalu Seiring waktu berjalan, melihat kemistri kedua penyanyi muda tersebut Kerap menarik para penggemar serta warga Anet Bahkan, mereka kerap menjodohkan Onyo dengan Anet Lantaran kecocokannya dalam berkomunikasi Serta mempunyai karir dan latar belakang yang sama Namun hal tersebut dibantah oleh Betran Petoputra Onsu dan Anet Delizia sendiri Lantaran mereka hanyalah sahabat dekat biasa yang saling mensupport satu sama lain Melihat antusias yang tinggi dari penggemar serta netizen Ruben Onsu pun tidak tinggal diam Alhasil, Onyo dan Anet dibuatkan program baru dalam MOP Channel Yaitu Podcast Onyo Onye Ya, Onyo merupakan nama kecil sapan antara Betran yang kerap dipanggil Onyo Dan Onye untuk nama akrab dari Anet Delizia Podcast Onyo Onye ini sendiri diharapkan akan menghibur Serta memberikan informasi kepada penggemar dan netizen Yang akan memberikan berbagai cerita berbeda di setiap episodenya Selain itu, Podcast Onyo Onye juga menampilkan bintang tamu yang menarik Podcast Onyo Onye juga diharapkan merupakan program podcast Yang menampilkan berbagai isu dari sudut pandang anak muda Terlebih dari sudut pandang Onyo dan Onye sendiri Ruben Onsu, selaku sang ayah juga mengharapkan Agar penggemar maupun warga net menjadikan pengertian Jika dalam membawakan acara podcast tersebut terdapat kekurangan Lantaran podcast tersebut kali pertama untuk Onyo dan Anet Membawakan dan mengemas dengan perbendaharan kata yang selama ini Melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka Ruben juga berharap Agar warga net menerima dan mengarahkan program podcast Onyo Onye Merupakan program podcast persahabatan Dan bukan percintaan maupun asmara Selama setelah launching, netizen dan penggemar Memenuhi kolom komentar sebagai berikut Kongrats program barunya Onyo Onye Podcast Seru banget saling menceritakan sukses Programnya next bintang tamunya bunda dan maminya Anet Makasih untuk semua tim yang sudah bekerja Kalian luar biasa Komentar akun Meli Kaira Mau ucapin terima kasih juga buat tim yang begitu luar biasa nih Yang sudah bekerja keras untuk program podcast Onyo Onye Walaupun ada berbagai kritikan Tapi kalian para tim selalu sabar dan memberikan yang terbaik Sukes selalu untuk para tim Semuanya ditunggu program-program terbaru Yang menghibur dan menginspirasi semua orang Saud aku Nikke Warbal Naiki Podcastnya bagus banget Cantai tapi bisa kita lihat sisi lain dari orang-orang sekitar Onyo dan Onye Bagaimana mereka support kedua anak baik ini Ayo dukung proses demi proses dua anak bertalenta ini Dukung proses mereka untuk belajar jadi membawa acara Terima kasih untuk MOP dan semua tim yang terlibat Semoga terus dan yang paling penting Sehat selalu semuanya Itu yang terutama Timpal akun bintang bersinar Terima kasih telah menonton